15 hektare lahan terbakar selama periode Januari hingga September 2020. Faktor cuaco hingga kesadaran masyarakat yang memperluas lahan dengan cara terbakar menjadi faktor penyebab kebakaran tersebut. Ganti-ganti informasi sekaligus untuk penjumpuan kita pada Bogol Hari Iko. Sampai jumpa pada Bogol SRI di jam yang sama. Akhirnya saya Sopi Lanci, pendudiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jek TV. Inspirasi kita. Badan Penanggulahan Bencana Daerah Kabupaten Tanja Paran mencatat 15 hektare lahan selama periode Januari hingga September 2020. Di kawasan wilayah Kabupaten Tanja Barat habis terbakar. 15 hektare lahan Iko meliputi 3 kecamatan. Ialah kecamatan Betara, Gualo Betara, dan kecamatan Muaropapali. 3 kecamatan Iko menjadi penyumbar terbanyak lahan yang terbakar selama 9 bulan terakhir. Faktor cuaca hingga adanya kepedulian dari masyarakat yang melakukan perluasan lahan dengan cara membakar menjadi faktor yang mengakibatkan kebakaran tersebut. Bahkan dalam kurun waktu 9 bulan Iko, petugas kepolisian berhasil mengamankan 6 orang tersangkong. Akibat kedapatan memperluas lahan dengan cara membakar. Kepala BBBD Tanja Barat, Zul Fikri, mengatakan kebakaran lahan yang terjadi pada periode tersebut didominasi merupakan lahan terbuka dan perkebunan milik masyarakat. Kebakaran hutan rentang waktu ya dari bulan Januari sampai September sekarang ini yang sudah terbakar itu kurang lebih 15 hektare. Yang baru-baru ini, yang di daerah Betara itu 5 hektare. Tapi tepat dipadamkan oleh tim satuan tugas kebakaran lahan hutan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!